Intro Ratusan warga kejamatan Lalan Kabupaten Musi Benyu Asin Muba yang terdampak dari runtuhan jembatan Lalan B6 menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumsel pada Senin 26 Agustus 2024. Aksi tersebut dilakukan lantara masyarakat Lalan yang sebagian besar berprofesi di bidang jasa angkutan air terganggu dengan runtuhan jembatan yang tak bisa dilintasi. Akibat penutupan akses sungai tersebut menghalangi aktivitas pengangkutan hasil pertanian warga di sana. Belum lagi aktivitas darat, warga kesulitan beraktivitas karena jembatan Lalan B6 ini sebagian akses utama penghubung dua desa di sana. Akibat jembatan yang putus itu, masyarakat setempat harus menggunakan perahu getek untuk menyeberangi sungai Lalan. Irwan, salah satu orator dalam aksi, mengatakan akibat penutupan akses sungai dan terputus, akses darat itu juga mengganggu aktivitas perusahaan di sana. Paling terdampak dari itu, kata Deddy Irwan, sebagian besar karyawan tak bisa bekerja akibat insiden jembatan Jalan B6 yang roboh akibat ditabrak kapal angkutan petubara. Dalam aksinya, warga Lalan juga meminta Pemprov Sumsel segera membersihkan puing-puing jembatan yang masih ada di sungai Lalan tersebut. Terpisah, Ridwan dari Dinas PUPR Bina Marga Sumsel yang bertemu dengan masa aksi menyampaikan keprihatinan atas musibah yang dialami warga kecamatan Lalan. Masih kata Ridwan, perbaikan jembatan Lalan tidak bisa, serta langsung dilakukan oleh Pemprov Sumsel. Senada dikatakan Kadis Hub Sumsel Arinarsa JS yang menjelaskan Pemprov Sumsel tengah berkolaborasi bersama dengan Forkombina Sumsel untuk mencari solusi terbaik bagi warga Lalan yang terdampak. Tim Liputan Sumsel update TV melaporkan.